Baik, kembali kepada Ustaz Bozan tadi Tadi kan putus ya? Sekarang jadi putus Tadi kan bahwasannya ada kiamah Ada lepaksun, ada nafsun Ada ruh Maut Kok beda-beda Ustaz itu? Padahal artinya gini ya Ustaz Secara Indonesianya selama ini kan Kalau kulun nafsin za'iqtul maut Selalu ujungnya ketika ada orang meninggal Kulun nafsin za'iqtul maut Kulun i'zajaw, ngajaluhum Selalu konentasinya kepada manusia Kalau Ustaz bilang tadi Ada peradaban Seperti apa? Untuk membedahannya Sehingga nanti kita bisa memahami Selama ini kan orang ketika bicara mati Ya mati, ya wafat, ya sama Gitu loh, gak ada bedanya Kalau Ustaz bilang ada perbedaan Berarti itu dimana Apa ada di Quran Apa ilmu katanya saja Mungkin Loh Bagaimana Ustaz menjelaskannya? Berbicara individu Berindu-bidu Pada diri masyarakat Ketika Allah berbicara maut Allah berbicara naf Naf bahasanya Atau jiwa Atau diri Seperti itu Maka di dalam Quran itu Kullu nafsin za'ikotul maut Sulat 29 Al-Ankabut Ayat 57 Sulat 29 Al-Ankabut Ayat 57 Baik, sulat Al-Ankabut Ayat 57 Al-Ankabut Yang artinya Atau subillah Ibn Assyaiton Kita baca Arabnya Ini gak asing Seolah-olah Ya Kullu nafsin za'ikotul maut Summa ilayna Turjaun Artinya Tiap-tiap yang berjiwa Akan merasakan mati Kemudian Hanyalah Kepada kami Kamu dikembalikan Oke Itu Naf ya Naf Arabnya Naf Kullu nafsin za'ikotul maut Bukan ruh kan Ya bukan Kalau kalian Bukan ruh kan Bukan Kenapa orang kebanyakan Ketika berdoa Ilar ruh Ilar ruh ya Gak ada Ruh itu gak ada Ruh bahasa sendiri Coba buka Biar paham gitu ya 3, 2, ayat 9 Sejadah Surah As-Sajadah Ayat 9 Auzubillahimina Shaitanul Wajim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Dia menyempurnakan Dan meniupkan Kedalam tubuhnya Ruh Ciptaannya Dan dia menjadikan Bagi kamu pendengaran Penglihatan Dan hati Tetapi Kamu sedikit Sekali bersyukur Suma Sawashu Wanafokofihi Min ruhihi Oke Min ruhihi Ruh ya? Ya Ruh dengan nab Beda ya? Kalau Kalau Artinya secara Kalimat Berbeda Harusnya Ruh ya? Ya Saya minta Tunjukkan Ulama siapapun Yang hari negara Satu ayat pun Bahwa Ruh Diminta pertanggung jawaban Satu Ayat pun Saya minta Tundukkan Letakkan Ayat Quran Baik Injil Taurat Yang mengatakan Ruh Diminta pertanggung jawaban Karena Ruh itu Itu adalah energi Allah Maka Allah Mengatakan Di surat 42 52 Ruh diartikan Jiwa wahyu Iya kan? Wahyu Ya Surat 97 1-7 Tanah Bicara Ruh Bicara Di surat 19 Ayat 16 Sampai 19 Wa arsana Ruhana Walul Kijab Ketika Mariam datang Ruhana Bahasa Rumi Sunna Iya kan? Ruh kami Kami jadikan Ini Ruh Satu ayat Tolong Berikan Bahwa Ruh itu Bertanggung jawab Ruh cuma marketnya Adalah baterai Hidup Atau mati Oke? Panas Atau dingin Panas Karena yang dipertanggung jawaban Bukan Ruh Dan bukan jasad Karena jasad Bukan dipertanggung jawaban Tapi jasad adalah Saksi 36 Yasin 65 Surat 36 Yasin Ayat Ayat 65 65 Baik Surat Yasin Ayat 65 Yang artinya A'udzubillah Minasihaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Kami tutup mulut mereka Dan berkatalah kepada kami Tangan mereka Tangan Dan memberi kesaksianlah Kaki mereka Terhadap apa yang dahulu Mereka usahakan Jadi tangan Mulut Kaki Badan Itu kulit Jadi saksi Bukan Ini pertanggung jawaban Oke? Ini jasad Namanya Oke? Tapi yang dipertanggung jawabkan Di hadapan Allah Itu naf Atau di Jiwa 40 Ayat 17 Surat 40 Ayat 17 Surat Al-Mu'min Kalau nama yang baru Berubah Surat Al-Mu'min Ayat 17 Pada hari ini Pada hari ini Tiap-tiap jiwa Diberi balasan Dengan apa yang Diusahakannya Tidak ada yang dirugikan Pada hari ini Sesungguhnya Allah Amat cepat Isatnya Mati tadi Mati tadi maut ya Pakai nab ya Yang dipertanggung jawabkan Nab ya Yang masuk surga Allah gak panggil nama itu Profesor Doktor Kiai Gak ada Jadi bukannya Pusat Bozan Gak ada Nama Karena Arti yang dipanggil Allah Ya Ayuhan Nabsul Murut Nama Nab lagi ya Ketika kita Sakratul maut Yang menghadap Dengan Allah Bukan jasad Bukan Tapi nab Kita lihat ayatnya Surat 50 Kof Ayat 18 Terus 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 Surat Kof Ayat 18 Yang artinya A'udzubillahim Nasehiyatun Bismillahirrahmanirrahim Tiada suatu ucapan Pun Yang diucapkannya Melayakan Ada di dekatnya Malaikat pengawas Yang selalu hadir Hadir Terus Dan datanglah Sakratul maut Dengan sebenar-benarnya Datang Sakratul maut Yang sebenarnya Terus Itulah yang kamu selalu Lari daripadanya Karena orang Kenapa lari Gak pernah bahas ini Bahasnya Lu aja Lu mau doa Ilarru Ilarru Abi Mustafa Sallallahu alaihi wa sallam Ilarru Si Abdul Qadilani Dari ucapan ini Sudah salah Eh Tuhan simak ini hari ini Amin Ya kan Aku membuka Makanya Maka bicara internasi Akan gak akan connect Kalau gak bicara Kupas jiwa ini Iya kan Yang dikupas channel ini Gak nasi Ini bicara jiwa Coba Anju kejap Anju ke tadi Nah kita lihat Dan ditiuplah Sang kakalah Itulah hari Terlaksananya ancaman Sakratul maut Bersama dengan dia Bersama dengan dia Bersama dengan dia seorang Malekat penggiring Dan seorang malekat penyaksi Di dalam diri manusia Nab itu ada Malekat penggiring Dan penyaksi Iya kan Bahkan Tuhan pun bertanam Di arsinya Di dalam Nab sendiri Dua puluh empat satu Nab juga Bukan bicara ruh Bicara nab Bicara jiwa Baik Surah Toha Ayat empat puluh satu A'udzubillah Yunansiyyatan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wastona Tuka Dinafsi Aku memilihmu Untuk diriku Untuk diriku Berarti Berbicara nab Maut Di nab Ya kan Diwan nab Bahkan Kita pun disuruh ngaji Disuruh baca Kita berdiri 17 Ayat 14 Kok Sekarang ini Di masjid Masjid Di masjid Masjid Tidak pernah Mau bahas ini Padahal ini Sangat penting Bahkan lebih banyak Ayatnya Dari tentang Ruh sendiri 17 14 Baik Surah al-Isra Ayat 14 A'udzubillah Minasyayatan rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' kitab Baka Kafah binapsi Kal yaum Alaika Hasibah Bacalah kitab Cukuplah dirimu Sendiri Padahal Waktu ini Sebagai pengisar Pertanyaan saya Apa beda jasad Ruh dan Nah Ini aku juga tahu Tuhan Tidak Detil Sekali Mereka Bidak Kurang 39 Jumar 42 Ini bisa beda Beda Ruh Jasad Dengan jiwa Di sini Baik surah Jumar Ayat 42 Artinya Allah Allah memegang Jiwa Orang yang ketika matinya Jadi waktu mati Jiwa itu dipergang Berarti Jasad dengan Ruh Itu kayak Baterai Kayak mobil Ya Mobil Itu dimentukkan mesin Orangnya gak ada Kayak itulah Jasad dengan Ruh Kau mirip Ruh Tengah saat Kau tinggal Nah itulah Jasad dengan Ruh Besinnya hidup Semua panas Tapi gak ada Bergerak Nah itu Jasad dengan Ruh Nah jiwa itu Yang Gekasnya Itu jiwa Yang belokat Itu jiwa Yang memusikannya itu Itu betul Allah memegang jiwa Ketika Dan memegang jiwa Orang yang belum mati Di waktu tidurnya Waktu tidur Ruh ada Baterainya hidup Masih Panas sebenarnya Tubuh gak Punya sifat tubuh gak Tubuh gak Tubuh juga Iya Masih hidup Jasadnya ada gak Jasad masih ada Dia getaran apa Jiwanya kan Maka orang tidur Tidak bisa berfungsi Diajak ngobrol Gak nyambung Kalau ada orang tidur Bisa diajak ngobrol Itu gimana Orang tidur bisa Ngobrol Berarti orang Jiwa lain maksudnya Ngawur Lep Terus ya C Maka dia Tahan jiwa Oleh yang telah Ditetapkan kematiannya Ada jiwa Yang ditahan Tetap kematiannya Terus Dan dia melepaskan jiwa yang lain Sampai waktu yang ditetapkan Paham gak ya ini Ada bapaknya normal Ada anak normal Ketika bapaknya meninggal Jiwanya ditahan Karena tingkah laku anak Dan bapaknya sama Masuk Gila Ada kan anak yang sehat Tau-tau gila Karena bapaknya meninggal Karena jiwa masukkan lagi Nah Menahan jiwa Menunggu jiwa yang betarkan Inilah cerita Tentang Nabi Isa AS Tentang kebangkitan 61 ayat 6 61 Ayat 6 Jadi Isa itu menahan Ketika ditahan jiwanya Di atas langit Bahasanya kan Menunggu Casing yang pas Sejiwa dengan dia Maka menunggu Nunggunya lama Surat As-Sob Ayat 6 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah ketika Isa Putra Mariam berkata Hai Bani Israel Hai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah Utusan Allah kepadamu Membenarkan kitab Yang turun sebelumku Yaitu Taurat Dan memberi kabar gembira Kepada datangnya Seorang Rasul Yang akan datang Sesudah Yang namanya Ahmad Terus Maka takala Rasul itu Datang kepada mereka Dengan membawa Bukti-bukti yang nyata Mereka berkata Ini adalah Sihir yang nyata Waktu Isa Berbicara ini Depan dari Israel Namanya Ismu Ahmad ini Sudah ada apa belum Terus Ketika Rasul ini datang Akan membawa itu Sebenarnya Siapa Isa Siapa Muhammad Inilah berbicara Kebangkitan Atau ringkar Inkarnasi Nah untuk ringkarnasi ini Nah antara Isa Ringwan Untuk tahun nanti Ada ratusan Ada 390 tahun Ini yang diberikan Terima kasih Baik kita sampai kembali Kemirsa Terima kasih